Tiara emang gak bener-bener kayak gitu tuh kan cuma tuas ikat Artinya memang hubungannya profesional aja Tiara? Iya cuman dipanggang aja kita kayak gitu Tiara? Seneng banget ini konser kemenangan Kayaknya ini konser terakhir Indonesian Idol ya disini Untuk on air Seneng banget tadi aku bisa duet Sama Kak Abdul Sama Abdul Sama Kak Raisa oh my god Itu bener-bener kayak mimpi Ya ampun mimpi jadi nyataan sih Itu kan idola pertama aku kan jadi aku seneng banget Sempet grogi sama Raisa tadi? Iya dari waktu GR tadi kan di surprise gitu Dia tiba-tiba dateng gitu Kayak malahnya tiba-tiba dateng ya Aku langsung menang Aku nangis Ngeliat dia Pasti emangnya sih aku kayak Bukan sedih apa sih Terlalu seneng Tapi gak ngasal banget gak sih bisa bakal duet sama Raisa sih? Enggak Karena awalnya tuh debriefingnya bakal sama yang lainnya Aku bakal duet sama yang lainnya Eh turun bareng Eh waktu GR langsung dia ya? Iya Bang bisa pikir Bang, sorry Bang Seneng banget aku bangga banget Aku bangga banget bisa duet sama dia Terlalu dateng tiba di belakang Tuhan tangan Bang Gak bisa liat sendiri videonya aku langsung lompat teriak jongkok juga ya Gak apa sih aku Tadi sempet duet juga sama dulu Kedua kalinya sih Kedua kalinya? Iya Pasti seneng banget Tadi juga sempet dibikin lagu juga Lagunya enak loh nadanya Jadi aku suka Sempet gugup juga Itu kelembet tuh kayak Dara Sempet buku pas lagi duet sama Sempet ada yang salah sedikit Sama sih tadi waktu aku awal Sama Rioja pun aku tadi juga ada yang ngeblank Sama gak tau untuk hari ini aku gak tau kenapa Tapi aku tetep menambahkan yang Bercantum-bercantum yang terdekat di kalian semua Jadi ya Kita tutupilah itunya Tapi yang gak bakal dibuat lagu spontan Dari Duljiga sama Bunda Maya juga? Enggak Tapi kayaknya aku gak kaget juga sih Karena emang aku tau mereka tuh hebat Kayak udah Berapa kali gitu kan Nipayang lagu Jadi dan mereka langsung spontan Nipayang lagu bagus banget Itu aku gak kagetnya tuh Cuman aku kayak Speechless kayak itu lagunya buat aku Dari Bunda Maya gitu Tiara nama kamu sekarang kayaknya udah lagi viral banget Karena perbincangan perebutan Azriel dan Dul Seperti apa mungkin? Kenapa? Lagi viral banget kayaknya gara-gara diperbutin itu Iya kayaknya lagi viral banget Kayak orang-orang pada tau semua tentang itu Tapi aku kayak Anggapinnya biasa aja Karena emang aku udah menjadi Sorotan Arang gitu kan Jadi kabut tiber Kayaknya aku sudah milik Dan leporan gitu Jadi orang ngeliat aku Gimana pandangannya Faksinya Pandang posisinya gimana Kayak gimana Jadi ya aku santai aja sih Karena emang gak bener-bener kayak gitu Itu kan cuma gue sifat Artinya memang hubungannya profesional aja Tiara? Iya cuman dipanggil aja kita Tapi kan sempet bikin vlog juga Artinya sudah mengenal Deket juga Sama Dul dan Azriel Orangnya kayak gimana sebenernya Mereka? Waktu tentang vlog itu Itu kayak Spontanitas gitu sih Kayak Boleh lah kenapa tidak gitu Kayak ini kan rejeki juga kan Kita diajak collab gitu Pasti aku mau Bisa dipikir tangannya Pongskor ini Masa terima kalem Bersama keluarga Juki Oh iya Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya Kan Tapi itu udah dari dulu sih Kayak dari aku judging Kan aku Memperkenalkan kami Aku dari Jember Mas Anah langsung Salaman gitu Sama aku kan Jadi Dia juga bilang Aku jadi aku bakal Rekamin kamu Kamu gak lolos hatinya 200 hari Main-main aja ke rumah Nanti kita makan bareng Jadi sebelum ada Berita-berita Azriel dulu Dan lain-lain Itu kita sudah merencanakan Itu dari awal Dan baru ke Kabulnya sekarang Karena emang baru free-nya sekarang Di Indonesia